Pasca viralnya pemerintahan mengenai pelarungan jenasa anak buah kapal oleh kapal asal Cina, Kementerian Ketanaga Kerjaan pun melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan tiga kementerian lainnya. Kemenaker akan menyelidiki sejumlah jenis pelanggaran dalam kasus ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketanaga Kerjaan atau Kemenaker langsung menindaklanjuti terkait kasus pelarungan jenasa anak buah kapal atau ABK oleh sebuah kapal asal Cina. Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lain dalam proses penyelidikan ini. Hal ini diungkapkan oleh PLT Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker Aris Wahyudi seperti dikutip dari kompas.com. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat 8 Mei 2020, Aris mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Berikanan, dan Kementerian Perhubungan. Kerjasama penyelidikan ini dilakukan karena peristiwa itu terjadi di luar negeri. Aris menegaskan pihaknya akan fokus melakukan investigasi pada aspek-aspek ketanaga kerjaan, yaitu pelanggaran hubungan kerja dan pelanggaran norma ketanaga kerjaan, khususnya perlindungan pekerja migran Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidikan antara lain perizinan ketanaga kerjaan, cerat kerja, dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan kekerasan di tempat kerja, trafficking, potensi memperkerjakan pekerja anak, hingga sarana keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Lebih lanjut, Aris menjelaskan, pemberian izin penempatan bagi perusahaan untuk APK selama ini tidak sepenuhnya berada di Kemenangkat. Izin juga berada di Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang meluarkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau SIUP-PAK bagi agen penempatan yang biasa disebut manning agent. Pemregat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton